Endingnya nanti seperti ini ya, jadi kita akan memunculkan seluruh nama-nama karyawan yang menerima gaji pada bulan Mei 2023 berdasarkan data yang sudah di input pada sheet database yang ini. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta kelas BKDN tentang pembuatan slip gaji di Excel. Dan ternyata kita hanya butuh satu rumus saja untuk menyelesaikan slip gajinya. Penasaran? Yuk kita langsung aja tonton tutorialnya. Jadi daftar database ini bisa kalian download sebagai bahan latihan di rumah agar kalian bisa menyimak sambil berlatih. Pada tutorial kali ini saya akan langsung menyampaikan bagaimana caranya menyusun rumus dan juga tombol spin serta tombol drop list tadi ya. Kita akan mulai dari memunculkan dulu tombol spinnya ya di sebelah sini. Untuk memasukkan tombol spin terlebih dahulu kita harus mengaktifkan tab developer ya yang ada di bagian atas ini. Bagi kalian yang sebelumnya belum pernah menggunakan tab developer maka disini tidak akan muncul ya. Nah cara munculkannya adalah kalian cukup klik pada tombol file kemudian pilih options. Lalu di customize ribbon itu kalian klik satu kali ke sebelah kanan pada bagian main tabs itu ada tombol developer ya. Cukup dicentang aja satu kali lalu klik tombol OK. Maka nanti tab developernya akan muncul di sana. Setelah muncul kalian langsung klik aja lalu pilih tombol insert. Nah di tombol insert itu ada beberapa pilihan ya. Kalian fokus aja di form controlnya ya. Nah ini ada banyak tombol yang bisa kita gunakan. Kita akan coba menggunakan tombol yang ini ya spin buttonnya. Lalu silahkan kalian draw atau kalian gambar dengan cara klik tahan pada mouse lalu geser. Nanti itu akan muncul bayangan garisnya ya. Nanti gambarnya akan seperti itu. Kalau sudah dirasa cukup dilepas. Nanti akan muncul seperti ini. Kita beralih lagi ke tombol berikutnya. Di sebelah kanan ini ada tombol list box ya. Seperti ini modalnya. Cara memasukkannya sama. Kalian masuk di developer kemudian pilih insert. Lalu arahkan ke sini. Ini ada list box ya. Keterangannya muncul. Klik satu kali lalu draw lagi di sebelah kanan. Disesuaikan aja ya untuk ukurannya seberapa lebar. Cukup ya ini udah jadi tombolnya. Baik itu tombol spin maupun tombol list boxnya. Nah yang selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan tombolnya agar dapat bekerja. Kalau sekarang masih belum berfungsi ya. Di sini juga belum ada isiannya. Cara mengaktifkannya adalah klik kanan saja pada tombol yang ingin kita aktifkan. Lalu pilih format control. Nah di sini ada tab control ya. Otomatis dia akan muncul. Kalian langsung aja klik pada bagian cell link yang ini. Klik satu kali lalu klik pada cell yang ini. Cell nomor urut itu ya. Isian nomor urutnya di klik. Karena nanti ini yang akan menjadi patokan tombol spin untuk berpindah nomor. Klik OK. Nah ini sudah aktif sekarang ya. Kita coba tes. Ini 3, 4 dan seterusnya. Bisa kita sesuaikan ya. Berikutnya kita akan aktifkan lagi tombol yang di sebelah sini ya. Ini list box. Kita cukup klik kanan. Sama caranya format control. Lalu di bagian control ini kita masukkan di input range-nya. Di input range ini kita akan masukkan area tertentu pada sheet database. Yang akan menjadi isian list box-nya. Dalam hal ini kita akan isi list box-nya dengan nama penerima gaji. Berarti kita masuk di database ya. Klik pada sheet database. Kemudian blok area kolom nama yang ini. Semuanya ya mulai dari suandi sampai ke peserta paling terakhir. Nah sudah berikutnya. Kalian klik lagi di bagian cell link. Fungsinya nanti untuk mengontrol perpindahan dari nama-nama ya. Nah kita bisa klik pada cell nomor urut. Karena nanti nomor urut ini akan memunculkan angka berurutan sesuai dengan nama penerimanya. Kita klik OK. Nah disini otomatis akan muncul ya. Kemudian ketika saya klik di salah satu nama. Misalnya nama suandi. Maka disini akan menjadi nomor urut 1. Saya klik di save full. Dia nomor 11. Tergantung urutan yang ada disini ya. Dia menyesuaikan. Tadi saya full 11 kan. Suandi 1. Ya kan? Nah kemudian tombol spinnya. Ini juga bisa kita gunakan. Nomor 12. Otomatis juga sebelah sini akan ikut berubah ya. Ketika kita menekan tombol spinnya. Dalam arti kata ini saling terkoneksi. Next. Yang terakhir kita akan memasukkan rumus-rumusnya ya. Seperti yang ada disini. Sebelum kita menyusun rumusnya. Saya ingin mengajak kalian dulu melihat format database-nya ya. Pada tabel ini dia menggunakan tabel vertikal ya. Judulnya ada di atas. Kemudian nisannya di bawah. Artinya dia dibaca dari atas ke bawah. Kemudian perhatikan juga letak kolomnya ya. Nip itu ada pada kolom kedua. Ketiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Nah setelah kita mengidentifikasi sheet database ini. Berikutnya kita tinggal gunakan rumusnya aja. Disini masukkan sama dengan Vlookup. Kenapa Vlookup? Karena tabelnya tadi kan dia menggunakan tabel vertikal ya. Jadi kita aktifkan rumus vertikal lookup. Berikutnya adalah lookup value. Bagi kalian yang mungkin masih belum terlalu paham dengan istilah-istilah pada rumus Vlookup ini. Bisa cek video saya yang lain ya. Yang ada di pojok kanan layar kalian. Untuk dipelajari sebagai dasar. Setelah itu bisa kembali lagi ke tutorial ini. Untuk melanjutkan pembelajaran seputar slip gaji. Yang menjadi lookup value pada tutorial kali ini adalah sel nomor urut yang ini. Karena nanti nomor urut ini akan menjadi acuan untuk berpindah dari karyawan yang satu ke karyawan yang lainnya. Kemudian masukkan tanda baca sesuai dengan yang muncul di komputer kalian. Nah komputer saya ini tanda bacanya adalah koma. Saya masukkan koma. Berikutnya adalah table array. Table array itu adalah table acuan yang ada di sheet database ini ya. Kalian klik aja satu kali. Lalu blok seluruh area tabelnya. Mulai dari ujung kiri atas ini sampai ke bawah seperti ini. Nah setelah itu kita masukkan lagi tanda baca ya di sebelah table array ini. Koma. Kemudian kolom index number. Ada pada kolom keberapakah nama yang akan kita munculkan pada soal tadi. Tinggal kita hitung. Ini kolom pertama. Nip kolom kedua. Nama kolom ketiga. Next tanda baca koma. Dan yang terakhir adalah range lookup. Range lookup itu kita menggunakan false. Karena kita ingin memunculkan nilai yang sama persis dengan yang ada di table acuan ini. Pilih false. Kemudian balas kurung. Lalu tekan tombol enter untuk memunculkan hasilnya. Secara otomatis akan kembali lagi ke sheet latihan. Untuk memunculkan jawabannya di sini. Untuk nip, gaji pokok, tunjangan, transportasi dan seterusnya. Itu kita gak perlu lagi memasukkan rumus seperti sebelumnya ya. Karena ini hanya berbeda dari penempatan kolomnya. Kalau tadi nama ada pada kolom ketiga. Nah tinggal nanti kita sesuaikan aja. Kita ganti nomor kolomnya. Tapi rumusnya tetap sama. Caranya seperti ini. Kalian klik dua kali pada rumusnya. Lalu di block. Kemudian copy. Ya ini saya enter supaya bisa keluar dari mode rumusnya. Lalu kita klik dua kali pada sel nip ini. Kita paste rumus sebelumnya. Lalu ganti di kolomnya saja. Kalau tadi nama kolom ketiga. Nip tadi kolom kedua ya. Enter. Dia akan menyesuaikan. Gaji pokok juga demikian. Kita paste lagi rumusnya. Gaji pokok itu ada pada kolom keempat. Enter. Tunjangan itu ada pada kolom kelima. Transportasi itu ada pada kolom ke enam. Tunjangan makan itu ada pada kolom ke tujuh. Dan yang terakhir. Pajak penghasilan ada pada kolom ke delapan. Nah ini yang penting juga ya. Bahwa di sini kan ada potongan ya. Berarti di sini supaya tidak meribetkan kita dalam menampilkan gaji totalnya. Kita bisa tambahkan di depan sini ya. Setelah simbol sama dengan tambahkan aja simbol minus. Ini akan berfungsi ketika nanti kita menjumlahkan. Otomatis hasil penjumlahan di atas akan dikurangi dengan yang ada di sini. Di pajak penghasilan. Enter. Hasilnya minus ya. Terakhir untuk gaji yang diterima. Kita bisa gunakan rumus sum. Aktifkan. Lalu kita blok seluruh area-nya. Mulai dari gaji pokok sampai ke pajak penghasilan seperti ini. Enter. Sementara untuk para peserta lain kita gak usah ribet-ribet lagi memasukkan rumus yang sama. Karena otomatis dia akan menyesuaikan sendiri. Contoh. Ketika saya klik secara acak ya. Random. Abdul Kodir misalnya. Maka nanti akan muncul juga data sesuai dengan nama mereka. Rismas sekian. Siti Sofia sekian. Dan selesnya. Begitu juga ketika kita menggunakan tombol spin. Maka nanti akan update sesuai dengan data mereka masing-masing. Nah itu dia tadi penjelasan lengkapnya. Semoga dapat bermanfaat buat penanya dan juga buat penonton lainnya. Bagi kalian yang juga ingin menitipkan pertanyaan. Silahkan langsung aja ketikan di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab dan bahas pada video berikutnya. Jangan lupa menyalakan tombol subscribe dan loncengnya. Biar kalian tidak ketinggalan setiap video baru yang saya sampaikan pada channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan salam oka. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.